Saya Rubi Wagino, selamat datang di Maginus TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kupas iPhone kali ini kita akan membahas seputar YouTube dan juga aplikasi Towerblocks. Salah satu situs video terkenal di dunia ini kini semakin dapat digunakan dengan baik pada iPhone. Melalui aplikasi YouTube pada iPhone, Anda dapat menelusuri berbagai kategori. Mulai dari feature, mouse view, search, favorite, hingga more untuk menampilkan halaman account YouTube Anda. Setelah Anda menonton sebuah video, Anda dapat memberikan nilai, berkomentar, atau melaporkan sebuah video. Apabila Anda tertarik untuk terus mengikuti sebuah channel atau kan, sentuh more videos, dan geser ke bagian paling bawah, lalu sentuh subscribe to. Dengan sendirinya, setiap video yang di-upload oleh account tersebut akan terupdate pada folder subscription Anda. Selanjutnya, Anda juga dapat memasukkan sebuah video ke dalam favorites, playlist, atau mengirim link video tersebut via mail ke rekan Anda. Pada segmen aplikasi kali ini, kita akan membahas seputar permainan Tower Blocks. Melalui permainan ini, Anda ditantang untuk menyusun tumpukan gedung hingga menjadi sebuah gedung penyakit langit, atau bahkan sampai ke ruang angkasa. Akan tetapi, semua ini tergantung pada kemampuan Anda untuk memainkannya. Game yang sangat adiktif ini membutuhkan konsentrasi, kecepatan, dan ketepatan tangan Anda untuk menyusun sebuah gedung. Anda dapat menyusun bangunan setinggi mungkin bahkan sampai ke ruang angkasa. Tetapi, tak semudah itu. Anda hanya memiliki sempatan tiga kali untuk melakukan kesalahan. Serta ketepatan setiap tingkatnya berpengaruh pada jumlah populasi di menara tersebut. Hati-hati, jangan sampai miring, karena ini akan semakin menyelidikan Anda. Sekian untuk MacIndos TV Webisode Kupas iPhone kali ini. Apabila Anda memiliki pengetahuan seputar aplikasi iPhone yang menurut Anda patut untuk sebarluaskan, sebarluaskan pengetahuan tersebut melalui kolom komentar kami. Sampai jumpa pada webisode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.